Maaf kan ya guys, malah aku nangis ya Allah Padahal tadi udah skin care-an guys, malah nangis Skin care-nya hilang Hai guys, selamat pagi Neneknya lagi makan pupur guys, tapi merem-merem ya Dari tadi gak ditelan-telan Apa? Itun ha? Tune? Tadi dibangunin melek, nanti kalau gak dibangunin Tidur lagi kayak gitu terus guys Sebenernya kasian guys, lagi tidur Terus dibangunin, tapi gimana lagi Waktunya makan pupur Tadi pagi neneknya tuh bangunnya Pagi guys ya, aku bangun setengah Neneknya udah melek Jadi paling gak dia tuh udah jam 5 Udah bangun ya, makanya sekarang Waktunya makan pupur, neneknya Tidur-tidur, ngantuk Ha? Amat? I turn ha? Ini pupurnya masih banyak nih Disini jam berapa? Baru aja jam 7 guys Jam 7 tadi neneknya cuma makan 2 apa 3 suap doang guys Ya udah sabar aja guys pelan-pelan Ya nyuapin nenek Kasian kalau bentar-bentar dibangunin Aku aja kalau lagi tidur enak-enak terus dibangunin gitu Kayak marah gitu ya Apalagi neneknya Kasian loh guys Tuh merem lagi Udah gak apa-apa Tapi biasanya kalau di mulutnya masih ada buburnya gitu Ditelan tapi sedikit-sedikit gitu Jadinya kan lama ya Kayak dibekam gitu loh guys ya Tapi neneknya kalau tidur tuh gak Terus-terusan tidur gitu Gak guys Kadang tidur sebentar nanti melek Walaupun gak dibangunin ya Tapi tetep melek gitu Tapi kan jadi lama buburnya itu di dalam mulutnya Tapi kalau matanya melek kan Nelen buburnya agak cepet gitu loh guys Soalnya kan sadar ya Kalau tidur kan gak sadar Terus kalau sama mama tidur Kalau lagi makan bubur ataupun minum apa gitu Kan pasti kesedak guys Terus mukanya neneknya merah semua Kan kasian guys liatnya ya Jadi mendingan kalau lagi makan tuh jangan tidur guys Tapi gimana lagi Nah Alhamdulillah banget guys Puasa tinggal hari ini ya Besok udah lebaran Seneng Alhamdulillah ya Walaupun lebaran di Indonesia Aku disini gak lebaran Tapi aku ikutan seneng-seneng sedih lah guys ya Dari kemarin 2 hari aku gak upload video Banyak banget yang nge-DM Mbak kenapa gak bikin konten lagi Aku tuh lagi sedih guys Saya jadi aku dari kemarin-kemarinnya tuh Udah kayak ngerasa sedih Males mau ngapa-ngapain Terus pengennya melau gitu loh guys Tapi ya gimana lagi ya Ini kan udah resiko Aku masih kerja disini Gak bisa lebaran bareng keluarga ya Jadi ya harus dinikmatin aja guys Walaupun aku di tahun udah bertahun-tahun udah lama Tapi kalau lagi lebaran pasti nangis guys ya Sedih soalnya kan lebaran itu Momen yang paling indah menurut aku Bisa ngumpul keluarga ya Temen-temen Tapi kenyataan lebaran aku masih disini kerja guys Gak apa-apalah ya Sabar-sabarin dulu Aku gak berani megang HP Kadang-kadang kalau habis telepon anak Telepon keluarga di rumah gitu Udah aku stop megang HP Sampai pagi Aku gak mau mainan HP Soalnya kalau megang HP Contohnya kayak TikTok gitu ya Apa Facebook gitu Kalau muka gitu ya ampun Bentar-bentar pada takbiran Sana-sini pada takbiran Ini sedih guys Disini gak denger suara takbiran Karena gak ada masjid Jadi aku dengerin takbiran dari HP aja guys ya Jadi disini gak ada apa-apa guys lebaran Makanya banyak banget dari kalian Mbak kalau lebaran ditawan gimana Disini gak ada lebaran guys Sepi-sepi aja Yang masih seperti biasa kayak gini Bangun tidur kerja Besok aja lebarannya Aku bangun tidur seperti biasa kerja guys Yang di Indonesia merayakan hari raya Idul Fitri Aku disini kerja Sedih Makanya kalau aku Telepon cuma sebentar aja Udah aku gak mau lama-lama Kalau telepon di hari raya Idul Fitri guys Soalnya sedih ya Besok aja aku mau nyiapin mental Supaya gak nangis ya Mudah-mudahan ibu aku juga gak nangis Sebenernya kadang-kadang Aku gak pengen nangis Terus kalau ibu aku nangis Jadi ikutan nangis guys Naluri ya soalnya ya Sekarang aja kalau cerita kayak gini Kadang-kadang aku pengen nangis loh guys Sedih Lebaran gak pernah di rumah Tapi ya gimana lagi Ya ini kan udah Resiko Udah jadi keputusan aku Lebaran gak pulang Jadinya yaudah Nikmatin aja ya Nanti juga berlalu Tuh kan jadi sedih kan Kemarin tuh aku dua hari Rasanya Males ngapa-ngapain guys ya Mau kerja aja juga Kayak Pokoknya males banget gitu Aku Kemaren Ngomong sama nyonya ya Maaf ya Kalau akhir-akhir ini Aku tuh lagi gak semangat gitu Terus nyonya Nanya sama aku Kamu lagi ada masalah Aku ngomong gak sih Cuman lagi Ya namanya juga Orang kadang ada Redup-redupnya ya gitu Terus nyonya bisa memahami Oh iya aku juga kadang Seperti itu gitu Ternyataan bukan aku aja guys Nyonya pun juga Kadang merasakan hal yang sama Kadang punya rasa Jenuh Boring Terus gak semangat Ngapa-ngapain gitu ya Terus kemarin aku juga Lihat komentar dari kalian Juga banyak banget Yang ngerasain Kayak aku kadang Kalau lagi gak semangat Ya gak males ngapa-ngapain Emang gitu loh guys ya Makanya aku kemarin-kemarin Mau bikin konten Kayak males gitu loh guys ya Apa karena efek mau lebaran Kayak gini Jadi kayak aku kepikiran Ini belum lebaran aja Udah nangis Apalagi besok guys Udah beneran Jangan nangis Kalau lagi lebaran kayak gini Rasanya tuh nyesek Sedih Ya Padahal aku Di Taiwan tuh udah 10 tahun ya guys Gak pulang Gak lebaran di Indonesia gitu Seharusnya udah terbiasa gitu Tapi Gak bisa Kalau aku tuh gak bisa Kalau lebaran tuh kayaknya Momen yang paling berharga Sebenernya ya Tapi gimana lagi Aku tuh harus dipaksakan Untuk Masih bertahan disini gitu guys ya Ya mudah-mudahan Tahun depan udah bisa Kumpul lagi sama keluarga ya guys ya Sebenernya Kalau ada yang komen Mbak Kenapa lebaran gak pulang Apa gak kangen Apa gak kasihan Sama keluarga Sama anak di rumah Kangen lah guys Pastinya ya Pengen kumpul Bareng keluarga Tapi kan gimana lagi Kita kan Kayak aku gitu kan Memutuskan untuk bertahan dulu Karena ada Hal-hal Ataupun Sesuatu yang Emang aku harus bertahan Gitu loh guys ya Aku kan Jadi tulang punggung keluarga Terus Aku juga Gak punya suami ya Jadi Apapun kan Aku harus Berjuang sendiri guys Buat nafkahin anak Buat nyukupin keluarga Sebenernya sedih guys Kalau ada komen yang seperti itu ya Tapi ya Gimana lagi Yang namanya orang komen kan Gak bisa ngerasain Apa yang aku rasakan gitu kan ya guys Maafkan ya guys Yang malah aku nangis Ya Allah Padahal tadi udah skincare-an guys Malah nangis Skincare-nya hilang Aku baru sekali ini guys Kayak menceritakan Hal-hal yang aku rasakan Sampai nangis Biasanya aku gak pernah menceritakan Kesedihan aku ya guys Mungkin untuk video kali ini Aku cerita yang sedih-sedih ya Karena ini yang mau lembaran juga Aku sedihnya kadang Bacain komentar dari kalian juga guys ya Ya contohnya kayak nanyain Seperti itu Kapan pulang Apa gak kangen anak Apa gak pengen kumpul keluarga Itu adalah Komentar pertanyaan yang paling tersedih Yang pernah aku baca Komentar yang paling sedih Daripada dihujat ya Kalau aku dihujat tentang yang lainnya Aku gak masalah ya Maksudnya itu malah gak sedih gitu Tapi kalau untuk ngomong Anak Nyakut-nyakut anak Nyakut-nyakut orang tua Itu paling sedih guys ya Makanya Mau lebaran kayak gini Banyak banget pertanyaan-pertanyaan Dari kalian Kadang-kadang ada yang komen Apa gak ada niatan Untuk pulang Kumpul anak sama keluarga Kadang itu loh guys Yang bikin sedih Gak ada niatan Kok bisa-bisanya komen Gak ada niatan pulang Aku aja disini Berjuang demi keluarga guys ya Alasan aku masih bertahan disini Karena Aku tuh gak punya suami guys ya Terus Aku tulang punggung keluarga Kalau aku punya suami Mending aku gak kerja Ada yang ngasih nafkah ya Terus Ada yang aku minta-minta Kalau aku gak kerja Terus aku mau minta siapa guys Gak ada yang saya handalkan Di hidupku Aku cuma mengandalkan Diri aku sendiri Makanya kalau ada yang ngomong Mbak Kenapa belum pulang sih Itu loh udah pulang Aku paling benci Dibanding-bandingan guys Aku belum pulang Bertahan disini Karena aku pengen Masih cari duit Mereka pulang Karena mereka punya suami guys ya Mereka pulang di rumah Ngurus anak Masih ada yang ngasih nafkah Kalau aku Aku pulang Siapa yang mengandalkan aku Maafin ya guys Malah aku jadi nangis Kayak gini Aku cuma Mengeluarkan Unek-unek aku aja ya guys Ya karena Dari pertanyaan Dari kalian juga sih Ya mungkin Kadang Kalau kalian ngomong Udah gak usah dengerin Komentar orang lain Benar guys Aku juga gak Enggak Enggak Mau penduli Sama komentar orang lain Yang menurut aku Enggak penting Gitu ya Cuman Saya akuin guys Aku juga manusia Biasa ya Yang punya Rasa Yang punya perasaan juga Sekarang mau lebaran Dan kayak gini Banyak komentar Komentar-komentar Seperti itu Kadang Benar-benar sedih Aku-aku Sedih guys Semoga Ibu aku Jangan lihat video ini Nanti kalau orang Lihat video ini Lagi ikutan sedih Aku selama konten Belum pernah nangis Di depan kamera Baru sekali ini Aku sebenarnya Enggak pengen Cuman Tadi cerita-cerita Jadinya nangis Ya udahlah Skip aja ya Nanti Gampang sambung lagi Aku Aku mau nerus nangis Aku gak mau Diliatin ke kalian Guys ya Ini puasa guys Malah aku nangis Gimana Batal gak Puasa tinggal Satu hari ini Besok udah lebaran Malah aku nangis Yaudah guys ya Aku mau cuci muka dulu Nanti gampang sambung lagi Aku gak enak Sama kalian Kalau aku masih nangis Berterus-terusan Takutnya nanti Gak berhenti-henti nangis Biasanya Kalau aku udah nangis Yaudah nangis terus Walaupun sambil Ngomong sambil ketawa-ketawa Tapi Takutnya air mata Keluar terus gitu loh guys Jadi oke Nanti ngomong sambung lagi aja Nanti ngomong sambil ketawa-ketawa Sampai jumpa di video selanjutnya